Coming up Kembali lagi berjumpa pada acara Indonesia Business Today Nah, kali ini berbeda karena kita berkumpul bersama Di Gerahaniaga Lantai 27 Tepatnya di Financial Club Tempat di mana, ya, masalah bisnis dan ekonomi selalu dibicarakan Juga berbeda nuansanya karena kita memiliki audience yang hadir Dari berbagai kalangan, termasuk rekan-rekan daripada media masa Tema kali ini, seiring dengan hebohnya Harga minyak yang dikhawatirkan akan segera menembus 100 USD per barrel Maka kita ingin tahu, upaya peningkatan produksi Antara resource, investment, dan teknologi Nah, untuk ini kita telah hadir dengan narasumber yang kompeten Siapa mereka? Nah, kita langsung aja ajak mereka untuk berdialog Kalau bicara mengenai peningkatan produksi Banyak kalangan yang mengatakan bahwa tidak lain-lain Tidak bukan harus ada penemuan cadangan baru Atau mungkin eksplorasi Kita ingin bertanya dulu dengan Pak Dirjen Migas, Pak Lulu Sumiarso Pak Lulu, kalau harus eksplorasi, Pak Bapak setuju dengan hal itu? Ya, setuju pasti Karena kegiatan produksi, peningkatan produksi Itu bisa dilakukan Mulai meningkatkan eksplorasinya Untuk menemukan cadangan Dan juga setelah cadangan itu ketemu Itu diproduksi Diproduksi bisa melakukan istilahnya itu Produksi itu dengan secondary recovery Tersia recovery Itu untuk meningkatkan produksinya Jadi ujung-ujungnya itu selalu Kita harus menemukan cadangan-cadangan baru Melalui kegiatan eksplorasi Karena apa? Sumber daya migas ini adalah tidak terbarukan Sehingga kalau dia diproduksi terus Dia akan habis Nah, supaya tidak habis Artinya levelnya itu tetap Itu harus ada kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan Oke, jadi Pak Lulu tadi mengatakan Bahwa kita tetap harus terus Giat mencari cadangan baru ya Nah, Pak Sukusen Sumarinda Pertamina memiliki banyak sekali Wilayah kerja yang spesifik tersebar di Nusantara, Pak Bicara resources, pengetahuan Bapak Besar nggak sih kita punya resource itu? Kita ketahui bahwa Pertamina ini saat ini Memegang kontrak Kontrak kerjasama dengan pemerintah Itu paling luas Kita punya, Pertamina punya wilayah kerja Luasnya 140.000 km persegi Tersebar semuanya dari Dari Barat sampai ke Timur Kemudian Kalau kita bicara resource Sehat ini ada di Pertamina Kita lihat bahwa Di sini kita bicara antara Yang kita lihat bahwa ada Remaining reserve Ada yang sudah diproduksikan sampai saat ini Sama unrecover reserve Artinya Bahwa kalau kita lihat Yang sudah diproduksikan kan saat ini Pertamina sudah memproduksikan Sampai saat ini sekitar 4 miliar barrel Remaining reserve-nya ada sekitar 1 miliar barrel Oh juga nggak banyak lagi Pak ya? Tapi tunggu dulu Ada yang disebut Unrecover reserve Artinya bahwa Dengan primary recovery Kita masih punya banyak Di dalam yang belum kita Produksikan Jadi perlu teknologi lagi Itu ada sekitar 10 miliar barrel Oh Jadi cukup besar di dalam ini Yang Pertamina Indikasi Ini yang bisa Untuk peningkatan produksi Pertamina maupun Peningkatan produksi Indonesia Oke Nah Kita juga ingin bertanya Kepada Pak JJ Patinasarani Atau yang di akur Pak Johnny Kalau semangatkan Bapak Dalam melakukan seismik itu Pak Daripada seluruh wilayah Indonesia ini Pak Bagaimana dengan cadangan kita Pak Khususnya di frontier-frontier area Masih perspektif? Itu yang Saya pertama-tama Ingin sampaikan salun Ke Pak Lulung Karena Kerja beliau Dengan staff beliau Selalu menawarkan Daerah-daerah baru Kepada investor Dan tahun ini Kalau saya tidak salah Ada 26 daerah baru Yang ditawarkan Dan ini satu hal yang Sangat positif Untuk kita meningkatkan Cadangan minyak dan gas kita Melalui kegiatan eksplorasi 26 baru ini Tentunya saja Bukan di daerah-daerah Yang pernah Di eksplorasi sebelumnya Tapi juga di frontier area Kita tahu Kalau daerah Dari Indonesia Tengah Ke arah Barat Itu sudah Berkali-kali Kita lakukan Eksplorasi Sudah berkali-kali Kita lakukan produksi Di daerah itu Tapi ke arah Timur Laut Dalam Itu belum Kita task Tahun yang lalu Saya lihat beberapa Oil company Sudah masuk ke Daerah sana Dan mereka juga Sudah lakukan Eksplorasi Tahap eksplorasi Ini satu hal yang Sangat positif Untuk kita meningkatkan Cadangan Minyak dan gas kita Hanya yang Mungkin ini satu Hal yang perlu Kita sampaikan Ke Pak Lulu Bahwa dalam memilih Investor Tentunya kita harus Lihat Segi kemampuan Dia untuk Memfinance Untuk melakukan Pekerjaan itu Jangan Investor Yang hanya Dia menggunakan Wilayah yang dia dapat Lalu kemudian Dia tradingkan Tradingkan Dia dagangkan Nah ini tidak akan Meningkatkan produksi kita Jadi jual beli License Ini memang ada juga Kabar di luar Bahwa kadang-kadang Wilayah kerja kita Katanya resursenya besar Diperjual belikan Ini bagaimana Apa yang terjadi Nah ini Makanya Ekses itu selalu ada Kesempatan yang demikian Terbuka kepada Para calon investor Ada yang menyalahgunakan Ini Ekses pasti ada Yang bisa kita lakukan Kita batasi Kita batasi Dengan berbagai Persarapan yang mengikat Jadi orang yang tidak punya modal Jangan sampai dia Ikut-ikutan melakukan Apa Kegiatan di bidang migras ini Kalau dia dapat wilayah Baru nanti Dijual lagi Jadi Ini Mengurangi Arti daripada Kegiatan kita Menawarkan layah kerja ini Jadi Selalu saja Ekses ada Tapi kita kurangi Dan Sekali lagi Ini kegiatan eksplorasi Ini menjadi penting Ya Itu bukan tujuan Tapi ini cara Cara kita Nanti menemukan Cadangan minyak itu Melalui eksplorasi Harapannya itu Ada discovery Itu adalah tujuan kita Bukan kegiatan eksplorasinya Sendiri Kita akan bahas Lebih lanjut lagi Termasuk yang Wilayah-wilayah kerja baru Yang ditawarkan oleh Dirjen Mikas Atau oleh Kebukaan Terkebunan ASDM Yang kemana-mana Kami akan kembali Setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati